Halo, berjumpa dengan kami kembali di NI Channel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Di kesempatan video kali ini, kami akan membagikan tentang cara setting VHD dan sinkronisasi ANBK tahun 2022 Namun sebelum saya lanjut ke caranya, seperti biasa, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini Oke, lanjut ke caranya seperti berikut ini Nah, di sini yang kita buka adalah pertama kali kita buka virtual box yang ini Kita double klik, nanti muncul tampilan seperti ini Di sini sudah ada VHD-nya, saya hapus terlebih dahulu dengan cara klik kanan, hapus dan pilih hapus semua Nah, tampilan kosong seperti ini jadinya Sekarang kita buat baru Kita klik baru, kemudian kita berikan nama Di sini contohnya namanya ANBK SMK Utama Nah, kemudian kalau sudah kita berikan nama Di bagian versi Windows-nya kita ubah menjadi Windows 2012 64-bit Kenapa di sini saya memilih Windows 2012? Karena di server pusat menggunakan Windows Server 2012 64-bit Jadi kita harus memilihnya Kemudian kita klik lanjut Kemudian di bagian ukuran memory ini kita mentokkan saja di bagian yang warna hijau ini Jangan sampai melewati yang warna hijau Nah, seperti ini Kemudian kalau sudah kita klik lanjut atau next Kemudian kita gunakan, pilih gunakan berkat hard disk virtual yang ada Selanjutnya kita klik bagian logo folder ini Nah, di sini kita klik tambah Kemudian kita cari lokasi VHD-nya Nah, VHD ini kita usahakan yang fresh yang tidak pernah digunakan untuk simulasi atau gladi Kita klik open dan di sini VHD-nya Dan saya klik open kapasitanya 21GB 600 berapa MB seperti itu Kita klik new dan kita klik open Klik new VHD maksudnya Kemudian kalau sudah kita pilih Dan kita klik buat Dan kalau berhasil tampilannya seperti ini Kemudian di sini yang paling utama kita pilih pengaturan atau setting Kita klik Selanjutnya di sini di bagian sistem Di bagian sistem ini, di bagian motherboard Kita pilih jam perangkat keras dalam waktu UTC itu dicentang Dan kemudian prosesor kita mentokkan di bagian yang warna hijau Kemudian akselerasi tidak usah Dan di sini yang paling penting lagi di jaringan Di jaringan adapter yang pertama ini Bentar dulu saya cek Nah di jaringan yang adapter pertama ini Kita pilih adapter terbrick Kemudian di nama ini Kita pilih LAN yang terhubung ke klien Karena di komputer server saya ada dua LAN Yang pertama untuk klien Yang kedua untuk internet Jadi kita pilih yang untuk klien Kalau yang untuk internet tidak ada IP nya Saya cek di sini Kalau yang untuk klien ada IP nya Berarti yang ini bukan untuk klien Ini untuk internet karena tidak ada IP nya Jadi yang untuk klien yang ethernet ini Kita cek di kanan properties dan cek di bagian IP nya Nah IP nya di sini ada untuk server yang menuju ke klien Kita cancel aja semuanya Berarti di sini kita pilih yang Reltek PCA GBE Family Controller Yang tidak ada pagar 2 Kalau yang ada pagar 2 nya untuk internet Jadi kita pilih yang paling bawah sendiri Yang ini Kemudian di bagian adapter 2 Kita centang fungsikan adapter jaringan Dan di sini kita pilih NAT Kemudian kita klik OK Dan ini kan sudah selesai Tinggal kita klik plus Kita close semuanya Selanjutnya kita jalankan exam browser admin Kita double klik Dan tampilannya seperti ini Kalau sudah selesai atau tampil Dan di sini kita set virtual machine name Kita klik bagian set virtual machine name Kemudian di vm name kita klik Nama yang sesuai kita buat tadi Kemudian jangan lupa kita klik set Nah selanjutnya kita tunggu bagian Tulisan start virtual machine warna hijau Nah sini sudah warna hijau Sudah aktif maksudnya Baru kita klik start virtual machine Nah di sini kita tunggu prosesnya Biasanya ini agak lama Sekira-kira 1 menit Atau sampai 5 menit seperti itu Nah kita tunggu prosesnya terlebih dahulu Nah untuk normal rekam tampilannya Kita klik bagian yang saya tunjuk tadi Dengan pointer atau mouse Kita klik normal Kemudian ok Nanti tampilannya akan normal Seperti ini Nah kita tunggu prosesnya terlebih dahulu Ini masih belum muncul tampilan pembaharuannya Ini kalau sudah berhasil Atau masuk nanti minta Nah ini sudah berhasil masuk Minta nanti minta pembaharuan CBT sync update Dah disini kita klik pembaharuan Pastikan kita klik pembaharuan Nah disini saya klik pembaharuan Dan kita tunggu proses pembaharuannya Atau proses update CBT syncnya Nah disini sudah selesai Mengunduh atau mendunduhnya Sekarang tinggal kita klik path Kita klik path dan mohon menunggu Kita tunggu prosesnya lagi Nah disini patching berhasil Jadi pathnya berhasil Kalau sudah berhasil Disini saya menggunakan reload CBT sync Kita klik reload CBT sync Kita klik Kemudian kita tunggu prosesnya lagi Nah sekarang sudah muncul halaman CBT sync login Nah disini kita masukkan id server dan password Dan passwordnya maksudnya Disini saya sudah masukkan id server dan passwordnya Kemudian kita klik submit Kita klik submit dan tunggu prosesnya Nah pastikan dashboardnya aktif Untuk melakukan sinkronisasi Nah setelah dashboard aktif Kita scroll ke bawah Kita pilih backup dan hapus Jadi sebelum kita melakukan sinkronisasi Kita backup terlebih dahulu Kemudian setelah kita backup Harus kita hapus Nah disini backupnya berhasil Dan jangan lupa Klik disini Di bagian klik disini kita klik Klik disini ini adalah Untuk mendownload hasil backupnya Dan disimpan di komputer kita Disini kita tunggu proses download backupnya Nah disini backupnya sudah terdownload Dan sudah selesai Baru kalau sudah selesai kita hapus Yang kita backup tadi kita hapus Dan jangan lupa dicentang Kemudian pilih iya Klik iya Dan masih proses penghapusan Dan penghapusan data atau hapus data berhasil Nah kalau sudah backup dan hapus Kita klik bagian status download Di status download ini kita klik Dan tunggu loadingnya Kemudian untuk mengaktifkan start sync ini Kita refresh status terlebih dahulu Kita refresh status dan munculnya seperti ini Data 1 masih kosong Data 2 3 sampai 9 masih kosong Karena kita belum melakukan sinkronisasi Jadi belum ada data yang masuk Nah disini kita close Dan kita klik start sync Nah di start sync ini Prosesnya ada data 1 sampai data 9 Jadi kita tunggu proses Sinkronisasi ini sampai selesai Nah kita tunggu prosesnya terlebih dahulu Nah disini sudah selesai Kita tunggu loadingnya Nah proses download 9 data telah selesai Silahkan tekan refresh status Untuk memeriksa data yang sudah terdownload Nah kita klik refresh status lagi Dan kita lihat hasilnya Disini data 1 sampai 9 sudah terisi semua Pastikan data 1 17 data 2 102 Dan selanjutnya itu sama Antara kanan dan kiri Kalau tadi kan masih kosong Karena belum kita sinkron Sekarang kalau sudah sinkron sudah terisi Nah disini sudah selesai Disini sekarang tinggal kita buat transfer respon Nah disini kita buat transfer respon Nah untuk cara membuat transfer responnya Saya akan buat video berikutnya Nah demikian Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat bagi kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton